Hai hai, selamat datang di channel AWWDog Masalah di tempat kerja memang tidak ada habisnya Pasti ada saja yang menjadi pembahasan menarik Bahkan berujung menjadi masalah serius Walaupun tetap santai Sertakan sikap awareness selalu dalam bekerja ya ladies AWWDog merangkum masalah umum di tempat kerja Beserta tips mengatasinya Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen Dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya ladies Agar selalu update seputar dunia cewek 1. Jobdes tidak sesuai Jobdes yang dilamar berbeda dengan yang dikerjakan Atau kamu kewalahan karena jobdesmu sangat banyak Bahkan kamu juga mengerjakan jobdes atasanmu Ladies, sebaiknya komunikasikanlah jobdes yang tidak sesuai dengan menanyakan alasannya Koordinasikan dengan atasanmu bahwa kamu kewalahan dan cari jalan tengahnya Seperti minta tenggak waktu atau bantuan dari rekan lain Atasanmu memintamu untuk mengerjakan jobdesnya bisa jadi atasanmu memberikan kepercayaan lebih dibandingkan orang lain 2. Atasan tidak sepemikiran Bos kamu yang sebelumnya selalu sejalan denganmu Tapi, karena suatu hal, kamu harus koordinasi dengan bosmu yang baru Dan tidak sepemikiran denganmu Hal ini memang sering terjadi di dunia kerja Seringnya muncul pikiran membandingkan bos yang sekarang dengan sebelumnya Bahkan, saking tidak cocoknya Muncul pemikiran untuk mengikuti perusahaan tempat bos selama mungkin bekerja Perlu kalian ingat, ladies Bahwa, kamu bekerja bukan untuk bosmu Tapi, kamu bekerja untuk perusahaan Orang-orang yang kamu temui juga tidak akan selalu sama karakter dan kepribadiannya Mungkin, kalian bisa tetap selalu bersikap netral dengan siapapun itu ya, ladies 3. Human Error Tidak hanya sistem error saja yang dapat merugikan perusahaan Banyak juga yang bersumber dari human error sehingga berdampak fatal pada perusahaan Kebanyakan human error terjadi karena kurang keterlitian Tidak fokus, emosi tidak stabil, atau kelelahan Dampaknya bisa berupa financial loss Citra perusahaan bahkan ada juga yang sampai ke meja hijau Lalu, gimana dong untuk mengurangi resiko fatal akibat human error Nah, pastikan kalian selalu dalam keadaan fit, tidur yang cukup, dan siap bekerja Lupakan terlebih dahulu masalah pribadi agar tidak mengganggu pekerjaan ya, ladies 4. Perseteruan Perseteruan bisa saja terjadi pada siapapun, baik pada sesama rekan kerja sendiri maupun pada atasanmu Hal ini disebabkan dari banyak hal, misalnya perdebatan, beda pendapat, dan lainnya Mau tidak mau, kamu tetap harus berkoordinasi dengan mereka bukan? Karena kalian bekerja dalam satu perusahaan dengan tujuan yang sama Tetap gunakan profesionalitasmu untuk melaksanakan kewajibanmu Tetap kalem dan jaga reputasimu ya Jangan sampai perseteruan tersebut mengacaukan targetmu, bahkan merusak reputasimu 5. Beban kerja Beban kerja yang besar membuat karyawan menjadi stres yang akan berdampak pada kesehatannya juga Nah, jangka panjangnya dapat menyebabkan kehidupan karyawan menjadi tidak seimbang, terkena insomnia, dan tidak fit Biasanya semakin besar beban pekerjaan, maka gaji yang diterima semakin besar Walaupun ada juga yang menuntut beban kerja tanpa ada kenaikan gaji Ada baiknya kamu bisa mengkomunikasikan keluhanmu pada atasanmu atau bagian HRD Untuk menjadi masukan Sertai juga penjelasan yang dapat diterima Karena ini berhubungan dengan kesejahteraan banyak orang Nah, ladies, itu tadi tips-tips dari AWWD Simple kok, karena ladies gak sulit dipahami Semoga bermanfaat, ladies Thanks for watching